Tidak ada yang banyak, jadi ini berubah, ya karena gimana-mana, saya ini, dua bulan yang langsung tadi. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kantor Camatwara pada Senin 12 Agustus 2024. Selain di Kecamatan Wara, Dinas DPPA juga akan melakukan hal serupa di delapan kecamatan lainnya, termasuk 10 sekolah yang ada di Kota Palopo. Beberapa bulan terakhir, DPPPA mencatat kasus terbanyak adalah kekerasan terhadap anak baik kekerasan seksual dari teman sebaya maupun kekerasan dari keluarga sendiri. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Ramli, mengatakan laporan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Sejak beberapa bulan terakhir, sejalan dengan adanya call center yang disiapkan oleh DPPPA dan telah disosialisasikan ke masyarakat. Mantan Camatwara Utara ini menjelaskan, call center ini lebih efektif lantaran kebanyakan korban maupun saksi, seenggan ataupun malu untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami ke kantor DPPPA atau pihak berwajib lainnya, karena menganggap hal ini merupakan aib. Lebih lanjut, Ramli menjelaskan, untuk penyelesaian kasus, pihaknya tetap menempuh jalur mediasi. Namun jika tindak kekerasannya pidana murni, pihaknya akan melakukan pendampingan untuk korban kerana hukum. Jadi ini disebabkan barangkali bahwa setelah kami memiliki nomor call center, yang kami sudah sosialisasikan ke masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat mulai melapor setiap ada kejadian melalui call center yang kami miliki. Dulunya itu mereka malu melapor karena ini dianggap aib, sehingga pada saat kami memberi nomor call center untuk pengaduan, mulai beberapa bulan ini kasus kekerasan itu meningkat lagi. Kalau presentasinya saya belum tahu pasti, tetapi yang di beberapa bulan ini kekerasan terhadap anak yang lebih dominan, baik ini kekerasan seksual maupun kekerasan dari orang itu sendiri. Sementara itu, Jamatwara, Salong mengatakan kegiatan seperti ini sangat penting, sehingga rencananya pihak akan kembali mengsosialisasikan ke tingkat kelurahan RT dan RW terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahwa dengan adanya kegiatan yang sangat penting yang dilakukan oleh pemberdayaan perempuan dan anak, yaitu tentang solisasi tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak, kami tingkat kecematan sangat merespon dalam hal ini. Sudah bisa kami nanti melakukan solisasi di tingkat RT, di tingkat kelurahan ya, minimal untuk bagaimana pencegahan tentang kekerasan perempuan dan anak. Dan ini memang sangat perlu karena di Kota Poloko pada umumnya kita sangat menyadari bahwa tingkat kekerasan perempuan dan anak ini memang harus dilaksanakan secara serentak di sembilan kecematan. Dan Alhamdulillah di kecematan luara ini yang pertama dalam rangka menyambut hari kemerdekaan berpemiliki Indonesia yang kecil. Pada kegiatan ini, DPPA juga menggandeng pengadilan agama dan badan narkotika nasional Kota Palopo. Nada Gabriella mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.